Oke, zaman sekarang Blackbar biasanya kalian gunakan untuk bikin video itu lebih sinematik. Tapi ada beberapa alasan yang aku bisa bilang itu Blackbar ini kurang bagus untuk video sinematik zaman sekarang. Kenapa jangan Blackbar? Karena biasanya kita sendiri menonton video itu dari HP. Di YouTube juga kayak gitu, dari HP. Oke, sementara di HP itu sendiri layarnya kan itu agak panjang. Biasanya kita menggunakan dimensi 16 banding 9, kemudian kita kasih Blackbar dia di HP kita. Nah, itu akan membuat penampakan di HP kita itu lebih kecil, guys. Nah, agak dia nggak kata ngkotak kayak gitu, kita coba hilangkan Blackbar-nya dengan mengganti dimensi di editing. Caranya gampang banget. Kalian cukup mengubah sequence editing kalian menjadi 1920x817 pixel. Atau, kalau pengen lebih sinematik lagi, kalian bisa gunakan 1080x717 pixel. Kayak gitu, guys. Simple banget, kan? Nah, di sini ketika kita play di HP, maka dia akan lebih full. Ini juga berlaku nggak cuma di HP, guys. Bisa juga di TV, di laptop, atau di manapun yang, apa ya, device yang kalian gunakan untuk menonton. Jadi, kalian bisa gunakan alternatif ini instead of menggunakan Blackbar. Karena balik lagi tadi aku udah bilang, kalau menggunakan Blackbar, maka ruang tonton kalian itu akan lebih sempit.